Di motor bertransmisi manual, tenaga mesin bisa tersalur sempurna jika kinerja kopling dalam keadaan optima. Sebaliknya, tarikan motor pun bisa jadi terganggu saat kondisi kopling selip. Dalam kondisi optima, kopling membantu agar perpindahan gigi menjadi halus, di mana selanjutnya perputaran tersebut akan tersalur ke sistem gerak roda, yang biasanya dihubungkan oleh rantai. Masalah selip kopling paling umum adalah keausan di kampas koplingnya. Padahal rata-rata interval pemakaian kampas kopling yaitu sekitar 15.000 sampai 20.000 km, atau sekitar 2 tahun dalam pemakaian normal. Tapi dalam beberapa kondisi, kampas kopling tersebut bisa saja hanya dipakai beberapa bulan saja. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan usia kampas kopling menjadi lebih cepat aus, diantaranya cara berkendara yang brutal dan agresif. Seperti seringnya buka-tutup kopling sambil menghentak-hentakan tuas gas, lalu menggantung tuas kopling, atau berkendara setengah kopling yang menjadi kebiasaan saat melaju di kemacetan. Tidak hanya cara berkendara, penyebab lain yang membuat kampas kopling sering aus, juga kerap diakibatkan karena setelannya yang terlalu rapat. Cara kenyamanan, setelan kopling yang rapat membuat perpindahan gigi semakin cepat dan responsif. Tapi resikonya, kamu harus terus menekan tuas kopling saat berkendara di kecepatan rendah. Sehingga hal ini membuat kampas kopling sering aus. Dalam mengejar kenyamanan dan usia pakai, sebaiknya jarak bebas tuas kopling diatur sekitar 1,5 sampai 2 cm saja. Untuk motor manual, pelumas kopling menjadi satu dengan mesin. Sehingga usia pemakaiannya pun bergantung pada rutinnya mengganti oli mesin. Selain itu, gunakan oli mesin sesuai standar yang direkomendasikan oleh fabrikan. Kemudian, lakukan penyetelan pada tuas kopling secara rutin, juga cek kondisi gear motor jika mengalami keausan atau kerusakan. Jika mengalami keausan atau kerusakan, maka segeralah ganti. Gimana? Apa kamu pernah mengalami kopling slip? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri. As always, ledang motor is the best. Terima kasih telah menonton!